Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barlin Cakap. Pemirsa demi menyemangati pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan yang bertugas, Bupati Banyumas Ahmad Kuset, nekat memasuki ruang ICU dan isolasi pasien COVID-19 di ruang Bungir Biel dan ruang Edelwis RSUD Margo Masukarjo. Bupati menyembangi satu persatu puluhan pasien COVID-19 dan menyempatkan berdialog dengan mereka. Bupati menyemangati mereka dengan mengajak tos dan mengajak untuk menggerakkan badan agar mereka tetap semangat. Direktur RSUD Margo Masukarjo, Dr. Tri Kuncoro, mengaku istimewa tas kunjungan bupati yang ingin melihat langsung dan bersama petugas tenaga kesehatan di ruang isolasi RSUD Margo Masukarjo. Bupati Banyumas Ahmad Kuset mengaku sebenarnya dirinya juga takut, namun ingin melihat dari dekat dirinya nekat untuk melihat langsung perjuangan tenaga kesehatan dan pasien COVID-19. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa. Beliau adalah Bapak Bupati kita yang kita cintai bersama. Beliau hari ini ingin betul-betul merasakan bersama kita, khususnya teman-teman yang berdinas, berjaga di ruang isolasi RSUD Prof. Margo Masukarjo. Ini saya belum lekap ini, karena sepatunya tidak ada yang ukurannya besar ya. Itu saja sudah, aduh, panasnya pol, pegangnya pol. Jadi ini petugasnya ini betul-betul sengsara ini pakai ini sebetulnya. Dan berapa jam mereka akan bertugas. Maka dari itu kita harus menghormati betul tuh, menghargai betul, jangan uduh macam-macam ya. Ini berat ini petugas ini, saya rasakan ini baru bajunya aja ya. Belum yang lain-lain. Nah saya juga ingin melihat di dalam situasinya sebetulnya bagaimana gitu loh. Walaupun saya berisiko juga gitu loh. Tapi tidak apa-apa lah, bismillah lah. Terkait dengan pasien yang dikabarkan meninggal, mendadak Bupati menjelaskan karena mereka mengalami trombo emboli. Dari informasi yang diterima mereka mengalami trombo emboli, dikarenakan kumpalan-kumpalan darah kecil yang menumpuk di pembuluh darah kecil yang ada di paru-paru, sehingga menyebabkan pertukaran gas terganggu seperti tenggelam di air, mendadak sesak nafas, proses bisa begitu cepat terjadi. Untuk itu Bupati mengajak pada masyarakat untuk tidak menyepelekan penyakit tersebut. Meminta masyarakat untuk segera berobat ke rumah sakit lebih awal ketika menyadari dirinya, mengalami sakit seperti gejala COVID-19. Bupati banyak pasien yang meninggal karena terlambat datang ke rumah sakit. Bupati juga mengajak masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak menghindari kerumuman. Bupati juga meminta antara warga untuk saling mengingatkan apabila ada warga lain yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih.